Kementerian Komunikasi dan Informatika menilai konten dalam sejumlah video di kanal YouTube Joseph Pauzang membuat ujaran kebencian. Hal itu membuat Kominfo langsung memblokir sejumlah video di akun itu. Namun hal itu sepertinya tak dipedulikan Joseph yang kini malah melakukan siaran langsung di akun lain yang diduga juga merupakan miliknya. Siaran langsung itu dilakukan Joseph Pauzang di kanal YouTube lain yakni Hagios Europe. Siaran itu dilakukan Joseph bersama dua orang lainnya pada Rabu 21 April 2021 pagi. Akun YouTube yang digunakan melakukan siaran langsung itu diduga juga milik Joseph. Dari informasi yang ditelusuri, akun dengan nama Hagios Europe itu dibuat pada 30 Maret 2020. Terlihat, kini kanal YouTube itu telah memiliki lebih dari 5.000 subscribers. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir 20 konten YouTube milik Joseph Pauzang pada Senin 19 April 2021 dan Selasa 20 April 2021. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Deddy Permadi, menyebut tindakan itu dilakukan antara konten-konten milik Joseph memuat ujaran kebencian. Pemutusan akses itu diambil sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik khususnya Pasal 5 dan Pasal 96. Seperti diberitakan, Joseph Pauzang alias Cindy Palsurya Mulyono dilaporkan ke Bareskrim Polri karena mengaku sebagai nabi ke-26 di kanal YouTube miliknya. Selain itu, Joseph juga dinilai telah menistahkan agama karena kata-kata yang dilontarkannya. Setelah mengumpulkan cukup bukti, Peraturan Palsurya menetapkan Joseph sebagai tersangka. Joseph dikenai pasal tentang penodaan agama dan pelanggaran UU ITE dan akan dijemput dari Jerman setelah Red Notice terbit. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share. 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share.